Kakak-kakak luar biasa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam beramuka Saya diberi rumus bahagia Dan bahagia itu abstrak Semua orang mudah sekali mengatakan bahagia Tetapi semua orang tidak bisa menjaga bahagianya Yang terlihat di belakang itu gambar Lord Baden Powell, Agus Salim, Kak Sri Sultan Amengkubono IX Itu kategori orang yang bahagia Ketika dalam hidupnya, ketika pasca hidupnya juga Mengapa pasca hidupnya bahagia? Karena disebut oleh semua orang sebagai pahlawan Tentu ada kebahagiaan tersembiri di sana Sekarang Lord Baden Powell Lord Baden Powell itu Lieutenant General Pentara tinggi Pensiunan Seharusnya kan Menikmati masa tua dengan harta karunnya Karena keluarga Ningrat Ada kata Lord di situ Tetapi Berani meninggalkan Baju militernya Dan terjun untuk menangani Anak-anak menuju bahagia Mengapa terjun menangani anak-anak? Karena pada tahun 1910 Inggris Terus melakukan invasi penjajahan Sedangkan di kota London Waktu itu Penduduknya 6 juta Ketika itu Penduduk 6 juta kota London Anak-anak mudanya Carut-marut Karut-marut Mabu-mabuan Tidak tahu tujuan Padahal bangsa dan negaranya Sedang berperang Lalu Baden Powell menulis buku Dan hasil tulisannya itu Tidak mau menjelaskan Kepada yang bertanya Saya tidak akan menjelaskan isi buku ini Saya akan mempraktekkan Makanan anak muda dibawa ke Bronze Sea Bronze Sea Island Dipraktekan Nah begitu dipraktekan Baru semua orang merasakan hasilnya Mengapa merasakan hasilnya? Karena ternyata kebahagiaan itu mudah Kebahagiaan yang pertama Itu ketika Tangan, kaki, mata, telinga, hidung Mulut berfungsi dengan sempurna Dan mengkerucut kepada produksi hasil tertentu Maka Baden Powell mengatakan Bahwa syarat pramuka pertama itu healthy Healthy itu sehat Sehat itu bagaimana kakinya, tangannya, mata, telinga, dan indera yang lain dapat berfungsi Ketika berada di alam terbuka Kak Baden Powell ini tidak mau membuktikan karyanya di dalam kelas Tidak mau Mengapa? Karena di dalam kelas Nanti ada alat indera yang tidak berfungsi Kaki tidak berfungsi sepenuhnya Tangan tidak berfungsi sepenuhnya Mata tidak bisa penginderaan jauh Telinga tidak bisa berfungsi sepenuhnya Karena ada di ruangan Maka Baden Powell mengajak anak-anak untuk ke sebuah pulau Brown Sea Untuk memaksimalkan mata Maka yang pertama bahagia itu berarti healthy Berfungsinya semua alat indera Yang menyatu, terintegrasi, memunculkan sebuah karya Healthy Maka Baden Powell mensyaratkan hidup bahagia Syarat pertama adalah healthy Nah seorang pelatih Tentu Dia sangat kuat di healthy-nya Makanya Saya pernah berkelakar Kalau begitu pelatih pembina pramuka Tidak boleh sakit Kalau sakit berarti dia Tidak kuat di healthy-nya Mengapa? Karena bagi seorang pramuka Dia tahu makanan apa Yang cocok bagi dirinya Gerakan tangan, gerakan kaki Apa yang cocok bagi dirinya Pandangan mata dan pendengaran Apa yang cocok bagi dirinya Maka Pramuka itu healthy Dia tahu tentang kesehatannya Itu yang pertama Baden Powell healthy Yang kedua Healthy saja tidak cukup Dia harus ada rasa senang Di antara healthy itu Maka syarat kedua adalah happiness Happiness itu Seorang pramuka Dalam titik paling sedih Dia masih Senang dan gembira Berada di tempat yang tersedih Dia masih gembira Berada di tempat yang harus Menitikkan air mata Dia masih Berada dalam Kesadaran gembira Jadi seorang pelatih itu Dia punya banyak ruang bahagia Dalam pikirannya Dalam jiwanya Itu ada Ruang-ruang bahagia Melepaskan baju jabatan Pak Baden Powell Melepaskan baju jabatannya Seorang ningrat Letnan jeneral Tapi tidak mau Panggung politik Waktu itu Pak Lord Baden Powell Tidak mau jadi perdana menteri Tidak mau jadi menteri Dia cukup mendidik anaknya Itu maksudnya happiness Dia bahagia Dengan melepas Baju jabatannya Ibaratnya sekarang Melepas baju gurunya Melepas baju tentaranya Melepas baju dosennya Sekarang kita sama Menjadi pembina pramuka Dan harus happiness Percuma Berani melepas baju gurunya Berani melepas baju pensiunnya Berani melepas baju dosennya Tapi masih tidak bahagia Jadi yang pertama level bahagia itu Healthy Kesehatan fisik Terintegrasi Leveling kedua Itu rasa senang Gembira Tidak pernah sedih Dimanapun berada Datang ada kopi Ya seneng Gak ada ya seneng Gak ada ya cari Sementara level bahagia pelatih Pramuka di Indonesia Yang saya mati Ruang bahagianya masih minim Mengapa? Karena dalam dunia Kepembinaan ini kan Dunia keikhlasan Dalam kepembinaan ini kan Dunia sepenuhnya mengabdi Dunia Sopo siro Sopo ingsun Dunia yang iri Dengki Serai Itu racun dari Ruang bahagia Pak Baden Powell gak iri Dengan legend yang lain Yang jabat Termasuk Kak Agus Salim ini Agus Salim ini gak iri Yang lainnya jadi politisi Kak Agus Salim ini kan Muridnya Cokro Aminoto Kak Agus Salim ini kan Orang yang tingkat belajarnya tinggi Dan muridnya Cokro Aminoto Orang Jawa Timur Kak Agus Salim ini kan Poliglot Poliglot itu punya Enam bahasa Sehingga menjadi Diplomat Indonesia Ketika Berada di PBB Bahwa yang paling penting Adalah Katanya Kak Kak Agus Salim Bagaimana kita mencintai Bangsa dan negara Diejek seperti apapun Di sidang PBB Dia masih cinta pada Bangsa dan negara Sehingga perjanjian apapun Selalu mewakili Kak Agus Salim ini Kemudian Kak Sri Sultan Namungkubono Ini adalah Seorang kakak Yang mampu Menerjemahkan Pramuka Indonesia Yang khas Indonesia Dari pidato Bung Karno Pidato-pidato Bung Karno Tentang kepramukaan Diterjemahkan Dengan bagus Oleh Sri Sultan Namungkubono Bahwa Pramuka di Indonesia Karakteristiknya Adalah Bekerja Maka Kak Sri Sultan Namungkubono Pidato di Jepan Bahwa pramuka itu Juga harus Membangun Masyarakat Maka muncul Yang namanya Perkemaan PW Dan muncul Perkemaan Komdeka Community Development Camp Luar biasa Kakak-kakak Tiga ini Nah Leveling pertama Healthy Kak Farida Sehat Jasmani Dan Rohani Sehat Maka yang dilatihkan Di pramuka Itu semuanya Kalau di NCI Dikupas Itu kaitannya Dengan alat indera Sandi Semapur Untuk Menguatkan Mata Sandi Morse Untuk Menguatkan Telinga Penjelajahan Menguatkan Kaki Tali Temali Menguatkan Tangan Dan kita Dilatih Untuk Mengembangkan Fisik Seperti itu Maka Pramuka Setelah Baden Powell Melatih Beberapa Kali Disimpulkan Oleh murid-muridnya Menjadi Metode Alam Terbuka Natural Alam Terbuka Yang kedua Metode Learning By doing Bahwa pramuka itu Learning By doing Belajar Sambil Melakukan Pertanyaannya Belajar Apa Melakukan Apa Belajar Dimana Melakukan Dimana Maka Tempatnya Adalah Di Alam Terbuka Lalu Karena Sering Bertemu Di Alam Terbuka Anak Pasti Bosan Maka Pak Baden Powell Menciptakan Kegiatan Kegiatan Tidak Bosan Maka Dibuatlah Tepuk Dibuatlah Nyanyi Dibuatlah Gerakan Gerakan Itu Yang Namanya Progresif Menarik Dan Menantang Jadi Tiga Metode Itu Dan Karena Di Alam Terbuka Anaknya Bisa Berkeliaran Kemana Mana Karena Batasan Halamannya Tidak Ada Maka Dipakai Sistem Berkelompok Anak-anak Diminta Untuk Berkelompok Supaya Pengendaliannya Gampang Dan Di Dalam Kelompok Itulah Mereka Akan Saling Bertukar Pengalaman Karena Berada Di Alam Terbukannya Di Tempat Yang Berbeda Itu Namanya Berkelompok Supaya Anak Punya Kebanggaan Maka Dimunculkan Tanda Pengargaan Itu Yang Namanya Tanda Kecakapan Itu Diberi Tanda Pengargaan Tanda Pengargaan Untuk Membangun Percaya Diri Anak Karena Orang Kalau Sudah Percaya Diri Gampang Untuk Bahagia Gampang Untuk Bahagia Maka Diberi Tanda Pengargaan Karena Di Alam Terbuka Anak-anak Itu Kesana Kemari Learning By Doing Berarti Harus Ada Yang Nunggui Maka Dikatakanlah Kemitraan Jadi Pembina Harus Berada Di Tempat Anak Berlatih Itu Karena Di Alam Terbuka Gak Bisa Di Kelas Ditinggal Di Ruang Guru Gurune Rokokan Muridnya Suruh Nulis Sendiri Gak Bisa Karena Di Alam Terbuka Karena Di Alam Terbuka Indonesia Sadar Bahwa Di Alam Terbuka Kemungkinan Laki-laki Dengan Perempuan Akan Sering Bertemu Dan Disana Akan Terjadi Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Senonoh Maka Indonesia Nambahkan Dengan Satuan Terpisah Dan Supaya Bisa Dilepas Supaya Bisa Dikendalikan Dengan Bagus Mereka Melaksanakan Dengan Sendirinya Kegiatan Di Alam Terbuka Maka Dipagari Dengan Norma Yang Namanya Kode Kehormatan Jadi Pendidikan Kepramukaan Ini Outdoor Learning Yang Lengkap Yang Sudah Ada Rambu-rambunya Rambunya Adalah Delapan Itu Delapan Itulah Yang Namanya Metode Kepramukaan Konferensi Kemarin Di Mesir Ditambah Satu Metode Kepramukaan Tapi Indonesia Masih Delapan Karena Ada Di Undang Ditambah Dengan Community Service Layanan Lingkungan Jadi Setelah Melakukan Kegiatan Tempatnya Harus Bersih Setelah Melakukan Kegiatan Masyarakat Harus Betul-betul Kenal Siapa Yang Kegiatan Tadi Dan Pramuka Mengabdi Di Tempat Dia Latihan Maka Ditambah Satu Namanya Community Service Nah Metode Itu Lengkap Dan Sesuai Untuk Semua Aspek Pendidikan Gunakan Suara Sebagai Medianya Maka Muncul Lagu Morse Gunakan Gerakannya Ada Game Ada Nyanyi Ada Tepo Dan Sebagainya Dan Metode Ini Paling Tua Tidak Berganti Ganti Nah Itu Peringkat Kedua Peringkat Kedua Nah Peringkat Ketiganya Itu Karya Orang Yang Bahagia Tidak Hanya Sehat Tidak Hanya Bumbunya Rasa Seneng Jadi Di Otaknya Ini Ada Kamar Kamar Bahagia Ruang Ruang Bahagia Yang Ketiga Harus Ada Karya Jadi Peringkat Ketiga Katanya Baden Powell Itu Kebahagiaan Adalah Ketika Kita Ada Karya Dari Healthy Karya Dari Ruang Bahagia Percuma Healthy Percuma Happiness Kalau Enggak Handicraft Kalau Enggak Berkarya Jadi Kebahagiaan Seseorang Belum Lengkap Kalau Enggak Ada Karya 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 Itu Apa Karya Itu Ya Pekerjaan Ya Dati Guru Ya Bertani Ya Apalah Yang Bisa Dilakukan Untuk Mempertahankan Hidupnya Jadi Bahagia Itu Mampu Mempertahankan Hidupnya Kelangsungan Hidupnya Itu Bahagia Yang Level Tiga Level Tiga Itu Sehat Jasmani Riang Gemira Kayak Enggak Ditusong Kemudian Level Empatnya Handicraft Berkarya Artinya Apa Seorang Pramuka Kalau Sudah Melewati Healthy Melewati Happiness Enggak Boleh Berpangku Tangan Yang Gawih Jemuran Yang Gawih Apa Yang Bisa Dia Lakukan Level Tiga Handicraft Jadi Kalau Ada Pelatih Kemudian Mati Seperti Tikus Dilumbung Padi Pelatih Yang Tidak Bisa Bergerak Apa-apa Menyerah Dengan Keadaan Pelatih Yang Setelah Pensiun Terus Merasa Enggak Ada Yang Dilakukan Itu Belum Bahagia Belum Ranking Tiga Maka Kalau Sudah Masukkan Ke Ranking Empat Tingkat Empat Itu Namanya Healthful Healthful Itu Pelatih Yang Suka Membantu Orang Lain Toleransinya Tinggi Gak Menyalahkan Kebiasaan Orang Lain Perkara Orang Lain Kebiasaannya Minum Kopi Ya Sudah Itu Kebiasaannya Mentang-mentang Dia gak Ngopi Terus Ngecek Yang Minum Kopi Itu Belum Peringkat Empat Peringkat Empat Itu Pramuka Peduli Pada Yang Lainnya Peduli Yang Dimaksud Adalah Toleransinya Tingkat Tinggi Toleransinya Tingkat Tinggi Tidak Mencelah Karena Agama Tidak Mencelah Karena Suku Tidak Mencelah Karena Ras Tidak Mencelah Karena Perbedaan Rambut Tidak Mencelah Apapun Menjadi Manusia Seutuhnya Nah Kebahagiaan Itu Kata Badan Powell Memenuhi Empat Itu Nah Rasanya Itu Ada Di Dalam Diri Pelatih Yang Ada Di Sini Tempuk Tangan Semuanya Luar Biasa